Artis Nikita Mirzani dijemput paksa oleh polisi di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta. Penjemputan paksa ditempuh karena Nikita Mirzani diduga tak kooperatif terkait kasus pencemaran nama baik yang menjeratnya. Video amatir memperlihatkan sejumlah polisi berpakaian pereman menjemput artis Nikita Mirzani saat tengah berada di pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Setelah mendapatkan penjelasan, Nikita bersedia ikut dalam rombongan mobil polisi yang membawanya ke Polresta Serang Kota. Saya melihatnya tidak ada yang bersih tegang, tidak ada yang teriak-teriak, dan smooth sekali ketika bicara polisi juga saya melihat polisinya sangat respect, tidak barbar, bagus kalau saya melihat tindakan dari pihak kepolisian, dan tentunya juga dari pihaknya Nikita juga saya lihat kooperatif. Paya paksa dilakukan karena Nikita Mirzani sudah beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik. Pemanggilan sudah dilakukan pada tanggal 20, untuk kemudian dipresa tanggal 24, tetapi ada permintaan untuk diundur pada tanggal 6 Juli, maaf, tanggal 6 Juli, benar, Rabu, namun tersangka NM juga tidak hadir. Nah ini merupakan representasi sikap tidak kooperatif dari tersangka NM dalam penyidikan ini. Kuasa hukum menyebut Nikita Mirzani kelelahan usai pemeriksaan berjam-jam dan meminta istirahat. Pertanyaan penyidik akan dilanjutkan hari ini. Penyidik saat ini masih belum menentukan apakah Nikita Mirzani akan ditahan atau tidak, karena menunggu masa penangkapan berakhir, yakni 1x24 jam. Tim Liputan melaporkan.